Hai nah karena merasa lahan saya untuk beternak ayam kate itu sempit makanya saya memilih konsep kandang seperti ini jadi eh di samping ringkas simple ternyata ini juga apa namanya eh bisa ditaruh dimana aja Halo jumpa lagi dengan kandang timblok menceng Jogja kate dinikratan apa-apa teman-teman kekenang ayam kate semoga ayam katenya semakin oke dan meriah sepanjang masa ini saya sudah gopius dari pagi tadi sudah ngurusin ayam karena mumpung panas ini jadi dijemur semua karena tadi malam hujan toh jadi ayamnya pada tayuman jadi sekarang kita akan ngobronin soal kandang yang dulu saya pakai sebelum saya pindah ke kandang model apa-apa ini lebih bangun itu oke kita mulai aja oke jadi ini kandang dulu saya pesen karena saya nyari-nyari di pasar dulu apa enggak nemu sesuai selera saya pesen kandang ini ke pengrajin kandang di daerah eh Mayudan Sleman Yogyakarta banyak pengrajin kandang di sana ya ini memang spek saya sih kandang ini terbuat dari bambu enggak tahu jenis bambu apa yang jelas bambu aja jadi saya pesennya ukuran 45 x 45 x 45 cm sampai sentimeter jadi asumsi saya untuk ayam ukuran ayam KT ukuran kerikil dan medium ini cukup bahkan cukup untuk sepasang cuman kalau untuk ukuran jumbo kayaknya mesak agak kebapet-bapet ruang geraknya semakin sempit dengan jarak uji sekitar 2 cm dan tebal ujinya itu atau giginya ini ya sekitar 3-5 ml jadi kuat dan saya minta memang ini dipaku karena untuk ayam kate kan kalau nanti pola-pola itu jadi lebih kuat nah saya minta kandang apa pintunya ini lebih besar karena untuk memasukkan ayam kate apalagi kalau untuk ukuran medium dan jumbo ini sudah cukup terus untuk ukuran ini tembloknya hanya menyesuaikan saja jadi yang penting asal masuk dan bisa menampung telek enggak biar enggak tercecar di mana-mana keuntungannya untuk telek-telek yang basah itu bisa kering karena terserap di bambunya tinggal kita jemur nanti kering sendiri dan membersihkannya itu enak jadi kita bisa menempatkan kandangnya dicantelin ke tembok seperti ini jadi tidak memakan tempat yang banyak jika Hai tambo di candel ke tembok dan bisa mengatur jarak antara kandang dan lantai itu cukup jadi ketika hujan datang apa namanya percikan airnya tidak masuk ke kandang nah keuntungan lain lagi dari kandang yang seperti ini adalah ini mudah dibawa kemana-mana jadi temen-temen yang ingin ikut lomba atau semacamnya itu bisa pakai kandang ini tinggal taruh di belakang motor tiket dan beres keuntungannya lagi adalah kita bisa mengejar panas kalau di rumah kita tidak terkena sinar matahari kita bisa mengejar panas karena kandang ini dilengkapi dengan cangkingan nah ini cangkingan seperti ini bisa untuk kita bawa dan kita cari kanasnya bisa dibunuh-bunuh seperti ini sangat enak sekali untuk harganya sih sekitar 45-60 ribu tinggal kualitasnya saja Oke begitu dulu teman-teman semoga kena ayamnya semakin oke jumpa lagi di video-video selanjutnya semoga konten hari ini menginspirasi teman-teman untuk lebih bersemangat dalam memelihara dan teman-teman untuk keterna ayam rafi oke maturnal okay maturnal hai 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 selamat menikmati